Intro Dipimpin oleh Bapak Hadidi, selaku komisioner KPU Dalam rangka pemakaian aplikasi sistem informasi rekapitulasi Sirekap untuk Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 Ketua KPU Arief Budiman secara langsung membuka kegiatan simulasi penggunaan aplikasi tersebut di Hotel Santika Depok, Jawa Barat Simulasi Sirekap telah dilakukan di sejumlah daerah Kali ini KPU melakukan simulasi sistem di Kecamatan Pancoran Mas dan Submajaya Depok Simulasi dilakukan secara virtual di masing-masing TPS Aplikasi ini berguna membaca dan mengkonversi data rekapitulasi Data dikonversi dari bentuk fisik menjadi data elektronik dengan cara memotret kertas rekapitulasi suara Hari ini kita lakukan simulasi sirekap Sebetulnya ini bukan yang pertama Kami sudah melakukan simulasi beberapa kali Untuk menyiapkan sirekap yang akan digunakan baik di 2020 maupun di 2024 Sirekap ini penting untuk disiapkan dengan baik Karena dia akan menggantikan atau mengubah tata cara berpemilu kita Yang selama ini data penetapan hasil resminya berdasarkan hasil manual Nah dengan sirekap ini dia nanti akan menjadi data digital Sebagai sumber penetapan hasil resmi pemilunya Nah ini kita simulasikan untuk dua kecamatan Sirekap ini Produksi anak bangsa Seluruhnya Hardwarenya softwarenya itu dikerjakan oleh teman-teman ITB Belum ini kan masih baru simulasi Nanti kalau sudah jadi kita terapkan publik bisa mengakses Jadi tujuannya apa? Membuat pemilu kita menjadi efektif dan efisien Rendah konflik Biayanya murah Memperpendek waktu penetapan hasil pemilu secara nasional Nah ini nanti itu target kita Dari Depok, Jawa Barat Siva dan Uriah Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!